Intro Sejarah awal pulau Jawa seolah terbungkus oleh misteri karena sama sekali tidak diketahui keberadaannya oleh dunia sampai pulau ini dikunjungi oleh para peziarah dari Cina yakni Fahien pada tahun 412 Masehi Konon pada masa lalunya Pulau Jawa menyimpan banyak misteri dan juga gesa mistis Lalu seperti apa kisah Tanah Jawa di masa lalu? Berdasarkan buku sejarah geib Tanah Jawa Karangan Cewelibiters setakan 1 Maret tahun 2015 disebutkan pada 2000 tahun sebelum Masehi Pulau Jawa sudah menjadi koloni bangsa Atlantis Tapi saat Atlantis hancur Jawa menjadi negeri yang terpisah Di saat masih dikuasai oleh bangsa Atlantis Pada masa inilah Ajaran gaib dan juga sesat mulai diajarkan kepada penduduk yang tinggal di Jawa ini Sehingga pengaruh aliran sesat itu kemudian semakin kuat dan merusak kehidupan yang ada pada saat itu Mereka memuja dewa yang kejam yang selalu meminta persembahan manusia dan hidup di bawah bayang-bayang tirani Tanpa kesempatan untuk melepaskan diri pada saman itu Mereka diperintah oleh raja yang merangkap imam agung dari aliran hitam itu Di antara raja ini ada seorang yang sungguh fanatik dalam kepercayaan aliran hitam Sang raja memiliki keyakinan bahwa hanya dengan menjalankan praktik kepercayaan yang mengorbankan darah setiap hari maka wilayahnya dapat diselamatkan dari kehancuran Hal ini didasari oleh keyakinan bahwa dewa-dewa ganas dan haus darah lah yang memegang kendali atas tanah Jawa Pada saat itu para dewa telah membuktikan kekuatan dasyatnya dengan letusan gunung berapi secara berulang-ulang dan juga bencana-bencana alam yang lainnya Raja tersebut lalu memutuskan untuk melakukan sebuah pemagaran KI demi untuk menjaga dan memelihara perlindungan atas tanah Jawa Salah satu caranya adalah dengan praktik ilmu gaib dari para ahli sihir Hal ini dilakukan agar gelak semua sesembahan darah kepada dewa-dewa hus darah yang bercokol di seluruh Jawa tetap dilanjutkan di sepanjang abad-abad yang akan datang demi terwujudnya maksud itu dia kemudian menciptakan mantra yang sangat kuat di atas tanah Jawa agar aliran hitam yang dianutnya tersebut tidak akan lenyap selamanya Awan hitam ini anehnya kelihatan seolah-olah seperti terhambat pada titik-titik tertentu sehingga tidak lantas terbawa oleh angin dan tetap tinggal pada tempatnya titik-titik lokasi awan hitam ini sengaja dinetralisir oleh raja dekat dengan kawah-kawah gunung berapi salah satu alasannya adalah karena kawah-kawah tersebut biasanya ditempati oleh beragam jenis makhluk-makhluk halus sehingga makhluk-makhluk gaib itu dapat diberindah oleh sang raja kemudian pada 1200 tahun sebelum masehi terjadi infansi secara damai terhadap pulau Jawa oleh raja Vaisvastamanu yang beragama Hindu mereka datang secara damai dan tinggal di pantai dan pada akhirnya membentuk kota perdagangan kecil yang independen seiring waktu kekuatan para pendatang Hindu ini meningkat besar dan akhirnya menjadi dominan dalam satu komunitas akan tetapi walaupun agama Hindu telah diterima oleh penduduk namun dalam kenyataannya pembucaan lama terhadap ajaran sesat tetap dilaksanakan dan praktik yang menggaib malah semakin menjamur melihat kondisi tersebut keraja Vaisvastamanu yang berkuasa pada saat itu meminta untuk mengirimkan ekspedisi ke tanah Jawa pada tahun 78 masehi ekspedisi ini dilakukan untuk menangkal pengaruh buruk dari aliran sesat yang sudah membumi di tanah Jawa tersebut pemimpin ekspedisi ini dipimpin oleh ahli spiritual yang bernama Haji Saka atau Sakaji Haji Saka ini sangat memahami tugas yang diimbangnya Haji Saka lalu menanamkan benda yang berdaya magnet gua yang telah dimantrainya di tujuh tempat di pulau Jawa untuk menyingkirkan pengaruh aliran hitam dari tanah Jawa atau bagi tumbal untuk tanah Jawa untuk tempat dan tumbal atau jematnya yang paling penting dan kuat Haji Saka memilih perbukitan yang mengarah ke sungai Progo tempat yang sangat dekat dengan titik pulau Jawa legenda mengenai Haji Saka ini dalam berbagai cerita juga dianggap melambangkan kedatangan Dharma atau ajaran dan peradaban Hindu-Buddha ke pulau Jawa Akan tetapi penafsiran lain beranggapan bahwa kata Saka adalah berasal dari istilah dalam bahasa Jawa yaitu Saka atau Soko yang berarti pangkal atau asal mula maka namanya pun bermakna Raja Asal Mula atau Raja Pertama Mitos ini mengisahkan mengenai kedatangan seorang pahlawan yang membawa peradaban tata tertib dan juga keteraturan ke tanah Jawa karena Haji Saka telah mengalahkan Raja Cahat yaitu Prabu Dewata Cengkar sang penguasa ilmu hitam yang kala itu menguasai pulau Jawa Legenda ini juga menyebutkan bahwa Haji Saka adalah pencipta Tarik Tahun Saka atau setidak-tidaknya Raja Pertama yang menerapkan sistem kalender Hindu di Jawa Tumbal Haji Saka untuk menangkal kekuatan hitam pun bertahan hingga beratus-ratus tahun kemudian hingga sampai pada keadaan di mana Jin kembali berkuasa hujan darah di mana-mana dan bencana Meraja Lela pada masa ini berkembanglah beberapa aliran ilmu gaib di pulau Jawa di antaranya kejawen, klenik, dan juga kebatinan Lalu pada awal abad ke-13 datanglah Syekh Subakir seorang ulama yang dikirim oleh Kesultanan Turki Usmaniyah ke tanah Jawa Syekh Subakir adalah seorang ulama besar yang dikirim untuk menumbang tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus Saat awal penyebaran ajaran Islam di Nusantara karena Syekh Subakir tahu kondisi pulau Jawa banyak dipengaruhi oleh unsur gaib yang sangat mengganggu Lalu Syekh Subakir membawa batu hitam dari Arak yang telah dirajah kemudian dengan karoma yang dimilikinya batu hitam dengan nama Raja Aji Kalecakra tersebut dipasangkan di tengah-tengah tanah Jawa yaitu di puncak Gunung Tidar, Magelang karena Gunung Tidar dipercayai sebagai titik sentral atau bakunya tanah Jawa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!